Dalam keadaan apapun, kata menyerah tentu tidak pantas untuk kita patri di dalam diri. Terus berusaha dan semangat kerja keras seharusnya menjadi modal utama dalam menjalani kehidupan ini. Dan inilah kesalah hati untuk Anda. Al-Fatihah Al-Malik mulkan azimah Wa ashahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Tahiyyataw wa salama Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadid Wa ala alihi wa ashabihi Wa salama tasliman kathira Amma ba'du Apa kabar tulur? Semoga selalu kita berada dalam keadaan sehat Wa al-afiyah Pagi ini berada dalam pagi yang penuh keberkahan Dan semoga Allah memberikan kesuksesan di dalam aktivitas dan pekerjaan kita Tulur Pada satu malam Ada suara yang terdengar aneh di kalangan masyarakat sekitar perumahan itu Ada seorang menjajakan pisang 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 Padahal Waktu sudah larut malam Akhirnya Beberapa orang keluar menemui suara itu Ternyata begitu dicari Ditemukan suara itu berasal dari Orang yang sedang berjalan sambil membawa pisang Dituntun oleh seorang anak kecil Kemudian ditanya Mohon maaf bapak Malam-malam bapak berjalan Sambil menjajakan pisang seperti ini Kata si bapak Iya betul Saya sudah dari pagi tadi Menjual pisang Pagi mangkal di pasar Setelah pasar selesai belum habis Saya jajakan masuk di perumahan-perumahan Apa yang terjadi Orang yang menemuinya ini Kemudian bertanya Loh ini yang kecil ini siapa Sang bapak ini menjawab Ini anak bungsu saya Emangnya ini gak sekolah pak Kok diajak jualan pisang Bukankah ini mengganggu pada proses belajarnya Kan mestinya malam-malam begini Anak yang sudah sekolah Itu waktunya belajar Bukan waktunya untuk bekerja dan berjualan Apa jawaban yang didengar Oleh orang ini Si anak kecil tadi nimpali Lalu kemudian menjawab Mohon maaf pak Saya tadi sudah belajar Sebelum berangkat membantu bapak Berjualan pisang Dulur Apa yang terjadi kemudian Ternyata bapak ini tetap lanjut Dan sebelum melanjutkan Berpisah dengan orang-orang yang menemuinya ini Orang-orang ini sepakat untuk membeli pisangnya Pisang itu dibeli semua Lalu kemudian diberikan uang Ternyata Ternyata uang yang harus dibayarkan Terhadap pisang yang dibeli itu tadi Masih ada uang kembaliannya Dan orang ini tadi menyampaikan Pak sudah kembaliannya untuk bapak saja Bawa aja pak Tidak apa-apa saya ikhlas Namun apa yang terjadi Sontak Bapak tadi Ternyata Orang yang sudah tua ini Keliling menjajakan pisang Dituntun oleh anaknya Bukan karena ingin mengeksploitasi anak Tapi ternyata Karena memang keadaan yang memaksa Bapak ini Dalam keadaan tidak bisa melihat Atau Buta Tunanetra Jalan Keliling kampung jualan pisang Dituntun oleh anaknya Dan ternyata Begitu pisang ini dibeli Ada uang kembalian yang harus diterima Ternyata Bapak ini Sepontan Menjawab Mohon maaf pak Saya berjualan Saya tidak dalam keadaan sedang mengemis Jadi Sekalipun bapak ini berada dalam posisi sedang Di uji oleh Allah Karena tidak bisa melihat Lalu kemudian Dia istiqomah setiap hari berjalan Berjualan pisang Ditemani oleh anaknya yang masih kecil Sekalipun masih kecil Dia ajarkan kepada Aina ini Untuk bekerja keras Istiqomah Tekut Maka Ketekunannya Keikhlasannya Bekerja kerasnya Telah menghasilkan sesuatu yang sangat luar biasa Karena orang yang seperti inilah Justru yang dimuliakan oleh agama Allah subhanahu wa ta'ala Bukan kemudian Santai Bertopang dagu Bukan kemudian santai Menghitung bintang di langit Menggantung cita-cita Setinggi langit Membangun angan-angan yang panjang Tanpa harus dibarengi dengan bekerja yang tekut Bekerja yang keras Untuk memperoleh sesuatu Yang bisa dijadikan sebagai Nafkah di dalam hidupnya Anak dan bapak ini telah mengajarkan kepada kita Sekalipun bapak dan anak ini Yang satu dalam keadaan masih kecil Yang sebenarnya tidak dituntut untuk bekerja Tapi karena dia punya kewajiban untuk menunjukkan jalan kepada bapaknya Yang tidak bisa melihat Ada pun bapak yang sudah sepuh ini Sekalipun posisinya tidak bisa melihat Tapi dia punya kemauan Supaya hidupnya tidak dalam keadaan Hanya menunggu gelas kasihan orang Bekerja dan bekerja Apa yang dia bisa lakukan Dia lakukan Dan ternyata Allah subhanahu wa ta'ala Mengangkat derajat dua orang ini Karena keikhlasannya Mengangkat dua derajat orang ini Karena ketekunannya Dan kemauannya untuk bekerja keras Dan sesungguhnya Inilah yang harus kita contoh Di dalam kehidupan kita bersama-sama Banyak orang yang hari ini pengen cepat kaya Tapi kemudian tidak mau bekerja keras Banyak orang yang hari ini pengen cepat sukses Tapi tidak mau berjeripaya Yang terjadi kemudian adalah Mereka kadang terjerembab ke dalam jalan yang sesat Jurang kesalahan yang dalam Yang bukan hanya menguburkan kebahagiaan yang diimpikan Tapi juga menjadikan masa depannya menjadi kelam Dan kemudian tidak sedikit di antara mereka Yang hidupnya berakhir dengan mistah Penuh duka dan mistah apa? Kenapa? Karena dalam bayangannya Mereka ingin memperoleh kebahagiaan dengan cepat Tanpa harus bekerja keras Sementara rumus kehidupan Mengatakan bahwa kebahagiaan itu Hanya datang Kalau kita berusaha Kalau kita berupaya Dan kalau kita bekerja keras Selebihnya Berdoa kepada Allah SWT Dan itulah Ajaran dan tuntunan Dari baginda Rasul Muhammad SAW Mari pagi ini kita segera bersiap-siap dan berkemas Untuk memulai tugas dan aktivitas kita Bekerjalah dengan baik Niat di dalam hati kita Supaya kita selalu ikhlas Dan mari kita belajar Dari orang-orang yang sesungguhnya Lebih lemah dari kita Tapi mau berupaya keras Untuk meraih kebahagiaan di dalam hidupnya Semoga bermanfaat Tetap istiqomah menata hati Dengan risalah hati Walafwa minkum Wallahul muwafiq ila akwa min tariq Nasur minallah wafatuhun karim Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuhu Wabarakatuhu Wabarakatuhu